Hai Mokaluna jangan lupa subscribe ya kisah semut hitam dan semut merah saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar rumput hijau dan makanan yang berlimpah ini adalah musim yang bahagia bagi semut merah pemalas dia hanya berbaring di bawah pohon besar dan bersantai sepanjang waktu oh bahagianya hidupku ini adalah musim yang tepat untuk bersantai kata semut merah bersemangat sementara yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin yang akan datang mereka mencari buah dan biji-bijian dari ladang yang jauh lalu membawa kesarang mereka masing-masing suatu ketika saat semut merah masih asik bersantai di bawah pohon besar itu ia melihat seekor semut hitam yang dengan susah payah membawa buah anggur yang ia seimbangkan di punggungnya hei semut hitam tegur semut merah itu semut hitam berhenti lalu berbalik melihat ke arah semut merah kau sedang apa semut hitam? aku sering melihatmu sibuk kesana kemari sambil membawa makanan apa kamu sedang pindah rumah? kata semut merah polos bukan jawab semut hitam singkat lalu kemana kau membawa semua makanan itu? tanya semut merah lagi aku membawa semua makanan itu kesarangku apa kamu akan mengadakan pesta? sampai kamu harus mengumpulkan makanan sebanyak itu? hei tidak semut merah aku menyimpan makanan-makanan itu untuk musim dingin jelas semut hitam kau menyimpan makanan untuk musim dingin untuk apa kamu melakukan itu? lagi pula kenapa harus terburu-buru? musim dingin masih lama nikmati saja musim panas ini semut hitam mengabaikan semut merah pemalas itu dan berlalu pergi begitu saja hah sungguh usaha yang sia-sia gumam semut merah hari-hari berikutnya si semut hitam bekerja keras sepanjang hari mengumpulkan makanan dari ladang yang jauh dan membawa kesarangnya lalu kembali ke ladang untuk mengambil lagi di sisi lain semut merah pemalas tiduran saja sepanjang hari di atas rumput yang hangat dan nyaman ia menikmati musim panas dan tak peduli apa yang akan terjadi suatu hari saat si semut hitam mengangkut buah ia terjatuh karena buah itu yang terlalu berat bukannya membantu semut hitam itu si semut merah malah tertawa hahaha kasihan sekali kamu semut hitam tawa semut merah itu mengejek semut merah bolehkah kamu membantuku membawa buah ini ke saranku aku akan sangat berterima kasih padamu semut merah mengabaikannya dan melanjutkan makannya huh kenapa kamu bekerja keras semut hitam ayo beristirahatlah sejenak bersantailah bersama aku disini kata semut merah itu lagi pula ini kan musim panas waktu yang cocok untuk bersantai mengapa membuang hari yang cerah ini dengan bekerja keras lanjut semut merah pemalas itu semut merah aku bekerja keras untuk persiapan musim dingin dan aku sarankan kau untuk melakukan hal yang sama sebelum semua terlambat bala semut hitam itu memberi saran ah mengapa aku harus pusing musim dingin kita masih punya banyak makanan disini masih banyak waktu untuk bersiap-siap semut hitam sudah muak mendengar omong kosong si semut merah ia berlalu meninggalkan semut merah pemalas itu hari-hari berikutnya berlalu daripada bekerja dan bersiap untuk musim dingin si semut merah pemalas itu lebih memilih bersantai makan dan tidur sepanjang waktu ia tak sadar musim panas tak akan berlangsung selamanya musim panas jadi musim gugur musim gugur jadi musim dingin matahari tak terlihat siang menjadi pendek malam menjadi panjang dan kelabu hujan salju mulai turun padang rumput dan ladang tertutup oleh salju cuaca menjadi dingin semut merah pemalas berjalan tertatih di tengah malam yang gelap ia kelaparan dan kedinginan ia tidak punya tempat untuk berlindung dan menghangatkan tubuhnya sudah beberapa hari ia tak dapat menemukan satupun makanan aduh bagaimana ini apa yang harus aku lakukan kemana aku harus pergi rintih semut merah pemalas itu dia tak mengira musim dingin datang begitu cepat belum sempat ia bersiap-siap mengumpulkan makanan atau membangun sarang harusnya aku mendengarkan kata-kata semut hitam waktu itu bukannya bersantai dan tidur sepanjang hari gerutu semut merah itu ia baru tersadar kesalahan yang ia lakukan sepanjang musim panas ah aku akan pergi ke rumah semut hitam meminta makanan dan menghangatkan tubuh kata semut merah itu menyemangati diri lalu ia berjalan ke rumah semut hitam itu dan mengetuk pintu tak lama kemudian si semut hitam membuka pintunya halo semut hitam siapa semut merah ceria bolehkah aku masuk untuk menghangatkan tubuhku di perapianmu dan kamu bisa membagi sedikit makanan untukku rayu semut merah tidak semut merah balas semut hitam tegas semut merah terus menghibah meminta pada semut hitam untuk membiarkannya masuk dan meminta makanan tidak semut merah persediaan makanku hanya cukup untukku sendiri aku tidak ingin membaginya denganmu tegas semut hitam lagi tidakkah kau menyimpan makanan untuk musim dingin aku sama sekali tidak menyimpan makanan kata semut merah mengeluh lalu apa yang kamu lakukan sepanjang musim panas aku terlalu sibuk bersantai sampai tidak sadar musim panas sudah lewat si semut hitam menggelengkan kepalanya lalu berkata sepanjang musim panas aku bekerja keras tetapi kamu mengejekku harusnya kamu malu cari saja tempat lain tidak ada kehangatan atau makanan untukmu di sini si semut hitam berbalik dan menutup pintunya tepat di depan wajah si semut merah pemalas itu tidak ada yang bisa semut merah lakukan kecuali menangis selamat menikmati selamat menikmati